selamat menikmati pagi menjenang siang di pemukiman transmigrasi yaitu saya sedang berada di calar tika di tempatnya mas sarjan dan pak hentri jadi di depan sini yang panjenangan lihat sekarang ini adalah kondisi pada ketika air puncak atau menuju puncak masuk ke lahannya warga ya setelah jadi seperti ini maka beliau belum bisa aktivitas dan masih menunggu air ini keluar dari parit ya setelah jadi pada saat ini sudah surut dan nampaknya kencang sekali menuju ke sungai besar seperti itu yang anda panjenangan lihat sekarang itu adalah air dari genangan mas sarjan ini keluar ke parit sedulurku ya luar biasa jadi kita menunggu lagi mas sarjan nanti dan pak detari menuntuk ketika ke belakang sana dan kita akan keliling-keliling dulu ya setelah rupiah nanti kita akan pas waktu mencangkul mencangkul kita akan lihatkan beliau sedulurku ya luar biasa selamat pagi mas sarjan siang bagaimana kabarnya ini mas sarjan alhamdulillah nampaknya saya lihat-lihat banyak air ya mas ya sudah dilanjut dengan ini mas ya kalau yang depan sini sudah karena pasang udah hari ketiga jadi air udah masuk ya lumayan tinggi sudah cuman nah ini untuk masalah nanggulnya ini kan tadi pagi sempat saya cek tuh air masuk sedikit masuk kalau dipaksakan otomatis nanti hanya lumpur yang kita dapat jadi nunggu sedikit lagi tuh biar agak kering dikit kan iya biar agak airnya permukaan tuh biar agak hilang dulu baru kita mulai baru dimulai oke setelah rupiah jadi dan saya lihat disini ada apa ini mas sarjan ini jeningan beli dimana ini mas ini dolomit bang dolomit iya ini hari ini nyetil beli dolomit dulu oke luar biasa sederku ini ada sekitaran 50 kilo ya mas ya iya 50 kiloan 50 kiloan iya beli di di toko SP2 oh di toko SP2 yang kita pernah kesana itu gak mas iya pernah sekali iya iya kesana tadi ini rencana nanti diaplikasikan dimana mas di gulutan belakang bang oh di gulutan-gulutan di belakang sana itu iya sambil untuk perawat tangan ini kan masih kurang kan pupuknya masih kurang belanja pupuknya jadi pupuknya kemungkinan besok selesai-selesai tanggul gitu kan di tempat pak Endri oke sementara nyicil dulu yang ini dulu nanti kalau ada waktu lagi sempat nyicil apanya lagi banyak lagi gitu ya untuk mempersiapkan atau memperlengkapkan atau melengkapi yang kekurangan keruangan yang nanti akan diaplikasikan disana ini tadi yang jalan itu bukan saya bang istri saya kalau saya mungkin bisa sekalian sama pupuknya cuman ini kan istri yang jalan ya apa ya bagi waktu gitu kan berbagi waktu berhubung saya juga masih ada tanggung jawab nanggul dan kebetulan juga tidak terlalu jauh kan ini masih bisa istri kan masih bisa gitu kan jadi bagi waktu oke boleh kita kesana mas kita keliling-keliling ke Anu oh ya siap kita melihat lokasinya ya dan Anu sederhaku ya karena ketika pas puncak seperti ini ini benar yang dibilangkan masyarakat kemarin air sudah mulai masuk iya karena ini sudah masuk hari ketiga bang selamat siang pak Hendrik oke gimana ini kabarnya pak Hendrik oke ini kita mau melihat Anu kondisinya di lahan jeningan munggu kita kesana atau oh baru kesana oh artinya yang pembuangan itu tadi sudah kan pagi saya tutup oke tapi ternyata dari apa yang belum ditanggul itu masuk tapi sekarang sudah keluar sudah keluar tadi sudah keluar sendiri atau sampai buka luar sendiri oh alhamdulillah berarti kan sudah mulai cuma nyangkut gitu cuma saya ambil itu tutupnya oh iya iya tadi saya lihat saya cek yang di penanggulan itu sekitar sini oh sekitar segitu iya sekarang sudah ngalir sudah keluar sudah keluar itu di atasnya atau di bawahnya di atasnya di atasnya pokoknya di permukaan yang belum dicanggul itu oke hmm sekitar segitu oh iya oke munggu kita kita lihat kesana iya ke lokasi oke munggu jeningan di depannya ini sedulurku ya ini di sebelahnya mas Arjen ini banyak alu yang keluar ke sungai sana itu sedulurku ya oke oke itu kalau ini sudah surut bang kalau tadi memang agak tinggi oh iya sih saya lihat di sungai situ anu mas Arjen nah ini sudah sampai atas nih oh iya ini kelihatan ini ini bekas-bekasnya sudah sampai atas mungkin kalau yang disitu tadi se yang dibilang Pak Hendrik tadi itu anu sudah mulai keluar gitu ke Pak Hendrik tadi iya sudah keluar oke oke nah ini padinya mas Arjen anu sedulurku terendam ini tadi itu sudah terendam tadi iya ini udah hampir tidak nampak tadi ini oh betul sih ini sampai kelihatan tuh sedulurku ya ada ada bekas airnya nah juga anu mas Arjen Pak Hendrik iya untuk menservicenya eh beliau mas Arjen ditambah lagi sekitaran 2 hari Pak Hendrik disini untuk servis itu dan mungkin yang untuk kayu-kayu itu untuk teduh gitu ke Pak Hendrik yang kayu itu yang itu yang sekiranya mas kita buat berketul nanti kita silakan buat berketul oh gitu kalau yang ini kan besok mas Agal saya habiskan ya oh yang di sebelah mana Pak itu kemungkinan yang yang tinggi-tinggi itu ke Pak yang pendek oh yang pendek itu kan saya lapikan oh enggak kok saya hilangkan kalau kita kan yang rimbun itu satu itu sementara kan belum ada tempat untuk berkeduh enggak ini satu-satunya oh itu satu-satunya kalau yang diambil di tanah servis ini masih menggengenang atau coba cari kayu mas cari kayu untuk untuk ngasih kedalaman nano air ini seperapa ini kondisi kondisi surut ya ini nanti solusinya misalnya ini kita buka dulu oh dia buka dulu ini yang pembuangan pipa buka dulu baru kita cangkul ini nanti sebagian udah kecangkul naik kita pasang lagi pipanya nah ini kan kita baru bisa kerjakan mau nunggu buang airnya dulu ya buang airnya dulu berarti kalau memang saya ditambah berarti kan besok ini kemungkinan besok kalian buka ini karena nanti kita menyelesaikan itu jadi mulai besok 2 hari ke depan bukan yang sekarang sekarang kan masih yang kemarin jadi menyelesaikan tanggul dulu yang 2 harinya itu kan besok buka ini pembuangan pipa sambil ini ngejarkan ini karena ini menuju ke puncak takutnya mas Arjen ketika puncak ini ini kalau belum ditambah saya sayang yang disana itu loh mas yang masih anu gak kuat menampung anu dia terbawa gitu mas Arjen sedangkan jendeng kemarin ngambil tanah disana itu kesusahan loh sampai ke tanah restan iya benar sekali bang apalagi nanti kalau disitu gitu sederhana luar biasa dan juga pak D tarimin ditambah 1 hari lagi mas Arjen nanti jadi jenengan nanti 2 hari dan pak D 1 hari lagi itu membantu jenengan tapi kira-kira sudah anu mas cukup gak mas kira-kira mas ya asalkan ada tambah pak D 1 hari saya 2 hari insya Allah cukup cukup gak cukup oh iya ini udah keluar nih ini kan udah laju keluarnya oh iya nah ini sudah gue oke tuh lajuhan cuman sayangnya ini belum di bedah ini oh iya harusnya kan ini dari ini apa kemarin tuh ini dia langsung keluar sini nanti yang L gitu ya mas yang L enggak 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 kalau yang surdetan untuk ke sana itu biar keluar di daerah sana gitu ya mas iya kalau yang sana sebelah sana ini yang jelas ini membuang ini membuang pinggir parit ini tapi ini cepat juga udah bagus ini kayaknya bekasnya sampai sini lah mas ini mas ini iya ini lah air ini itu nah ini bekasnya dia padahal ini belum puncak ya mas ya ini belum puncak ini baru pasang ketiga aduh segitu itu tandanya setelah juga nah tidak apalagi kalau ketika nanti puncak hilang mas ini mas ya iya ini nanti kan kita tinggikan oke jadi enggak terlalu lompat ya sebenarnya sih tinggi dari depan bang air itu bang jadi wajar kalau yang tinggi sini oke nanti sama yang sebelah itu kan ditambah sedikit lagi jadi jendengkan tahu yang paling deras itu dari sana kan mas ya iya iya itu lalu gue ya wah ini kondisinya air semua tempatnya Pak Hendrik ini oke nah itu kondisi yang mau ditanggul itu sudah bisa atau belum gitu coba kita masuk mas oke siap kita lewat sini kalau untuk cepat mengeluarkan air ini mas di lahan Pak Hendrik ini kalau keluar sana itu memang kalau cocok gak kira-kira dikasih apa sudetan itu loh mas yang di depan iya oh iya bang itu kalau dibantu sudetan lagi di depan sana ya memang cepat lagi gak cepat cepat tuh kan nanti kan itu kan gabung dengan punya saya itu oke yang punya saya ada yang Pak Hendrik ada itu cepat akan cepat lagi itu oh oh saat-saat ini anu ya mas ya gabung jadi satu dengan jendengan ya iya kan langannya kan belum terbelah Pak Damparan itu parisnya satu kan oh iya satu paris dengan saya satu paris dengan Mas Arjen ya oh oh masih basah Mas Arjen ini kurang nanti Mas ini Mas anu kalau anu karena pembuangannya cuma satu Mas oke untung jendengan sudah memikirkan seperti itu atau jendengan atau Pak Hendrik yang anu itu kemarin kebetulan saya minta tolong bagi waktunya kan oke jadi yang sana Pak Hendrik selalu sekalian gali oke nah saya coba nyelesaikan ini tapi ternyata masih segini kan aduh ini istirahatku ini hampir mau setengah hari loh Mas ini Mas mungkin ya habis dur jendengan bisa untuk anu ini Mas ini akhirnya saya masih gini loh jendengan bisa kan nyangkul kayak gitu ini kan tadi kita kesini pasti jam sekitar jam 10 ya oke ya kemungkinan satu jam lagi nih Kak ya satu jam lagi ya kemungkinan jam 11 lah kita turun tapi kalau enggak bisa dipaksakan jangan dipaksakan Mas kalau enggak bisa itu biar kita lihat kondisinya seperti ini loh setelahku ini lumpur nanti ini kalau di anu mungkin bisa sampai dalam Mas kalau tapi ini Alhamdulillah kemarin yang lumpur kan saya ambil awal-awal masih kering ini sebenarnya masih agak keras nih masih lumayan bukan lumpur sebenarnya cuman kalau bercampur akar kayak gini kalau kita pasti ada air gini biasanya air apa tanahnya rontok tinggal akarnya aja Mas ya tinggal akar yang terangkat yang lumpurnya Alhamdulillah udah kami waktu itu awal-awal masih kering enggak tuh seterusnya ya nanti kemungkinan jam-jam sebelasan masuk masuk gitu ya seterusnya luar biasa luar biasa lokasinya cepat lagi kalau sana udah terbuka yang di sebelah mana yang di sebelah sana oh yang di sebelah sana itu dan cepat lagi kalau yang di jalan sana Mas ya kalau itu ya silah jadi nanti ketika disitu jadi lanjut ada yang airnya yang ada lari kesana dan lari kesini gitu ya Mas ya oke jadi itu kan satu hambaran satu parit oke bahkan satu pelilingnya itu satu parit semua jadi kalau misalnya dibantu lagi satu lagi sana di depan Pak Hendrik misalnya itu emang lebih cepat lebih cepat lagi ini kemarin tuh sebenarnya kemarin sebenarnya bisa ini kemarin kami tutup dulu misalnya kan saya kurang maksudnya kurangin terlalu sore kemarin kan ini mau saya tutup dua cangkul kemarin tuh oke cuma posisinya pipa belum terpasang dan kemudian agak sore juga kan udah sore oke jadi gak sempat nutup minimal kalau kemarin kita tutup dua cangkul aman sudah ini oh yang disini ini aman sebelah sana kan oke yang paling nutup satu meter dua cangkulan itu bisa udah ini ya ini masih anu ya Mas ya yang dari samping ini pelan ya Mas masuknya ke sini kalau dari samping jadi lebih deras itu dari sana itu setelurku di depan sana itu kalau padinya jendengkan seperti apa Mas di sana itu Mas yang di ujung sana kerendam gak masuk gak airnya masuknya kalau disana gak saya masukkan airnya tadi tapi saya mau hujan kan jadi saya nunggu air hujan aja jangan dimasukkan semua airnya jadi jadi untuk yang ngembasah itu air hujan gitu Mas iya air hujan aja oke seandainya nanti gak hujan tadi kan saya sempat cek tanah-tanahku bahasa masuk bahasa kan oke 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 jadi nanti Pakde kalau kesini jendengan kasih tau aja ya Pak nanti kalau saya sore juga tak kasih tau lagi Pakde kalau kesini jendengan kasih tau gitu kalau Pakde ditambah lagi gitu oke jadi kita akan nanti sore juga nanti saya kesini lagi untuk meliput jendengan ketika bikin apa ini canggul ini banggul oke takutnya saya waktunya kemarin juga saya datang sudah sore ya Mas Arjun karena waktunya tadi dan juga saya HP saya sederlaku ya kalau ngecas saya di jalur 2 karena kondisi jen set saya juga mati rusak ya sederlaku ya jadi agak terhambat untuk ngecas HPnya ini oke oke dan juga nanti kalau memang itu gak nyampe 2 hari jendengan servis-servis ini aja mas yang mana yang turun gitu kalau memang kalau memang gak sampai ada sisa waktu berapa apa gitu sedikit atau apa jendengan alah servis sedikit-sedikit tingginya gitu paling mungkin pakai lumpur pakai gitu kan mungkin nano aja oke tuh ini juga kondisi mau hujan tapi kalau hujan sih gak apa-apa sama petir sama petir ya waduh takut langsung terdua mas bahaya itu oke ini memang sampah-sampahnya gak tersumpah ke sana Pak Hendrik enggak 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 terbawa saya melihat juga banyak air di depan di belakang rumah jendengan itu Pak Hendrik ketika jalan itu lebih dibuka kayak Mas Arjen itu mungkin lebih mengurangi atau mempercepat pengeluarannya air dari sudetan sana itu ya Pak Hendrik untuk pembuangan ke parit di depan rumah itu memang langkah baiknya memang dibikin itu di sudet gitu enggak depannya tutup seperti itu enggak karena kalau apa air dibiarkan mengenang enggak dampaknya itu kadar kadar asamnya bisa berkurang betul asam terus gitu kalau bisa kalau air kita membutuhkan air masuk luar masuk luar masuk gitu kira-kira ditempatkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri rumah pancenengan mungkin yang di sebelah apa sebelah darak timur itu buang kelapa itu oh di kanan rumah di kanan rumah oh gitu genggen genggen yang di sebelah sisi sana kan tempat tempat arjen kan berada sana kebetulan kita kan bergampingan oke jadi kan masih satu arah oke satu parit oke oke jadi kalau untuk satu pun cukup ya mas harjan untuk sudatan satu itu satu yang disudat gitu maksudnya punya saya satu lahan kan jendengan sama Pak Hendrik ini kan satu hamparan ketika kalau cuma satu aja kalau cuma dua satu satu jendengan cukup gak kira-kira itu untuk mengeluarkan air misalnya yang saya satu yang Pak Hendrik satu insya Allah cukup lah cukup nanti kalau udah kena tanggal belakang kita membuang air hujan memang kalau pas air hujan itu kalau pas posisi lebat bahkan kalau seharian itu memang ngalah-ngalah pasang itu nanti takutnya telat telat genang tanaman atau sayuran ataupun segala macam kan ya kedepannya sih memang bagusnya dikasih satu lagi satu lagi oke terima kasih Pak Hendrik jadi semoga Pak Hendrik berdua sekeluarga sehat selalu Pak Hendrik Pak Sarjan jadi nanti ketika sore nanti saya kesini lagi Mas Sarjan untuk melebutnya dengan perkembangan untuk melihat tanggul ini dan nanti kalau memang pohon-pohon itu untuk berterdua Pak Hendrik biarkan untuk berterdua saja jadi tidak usah dibabat sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Tri dan Bapak orang dari Jilacap banyak terima kasih banyak atas bantuanya kita sekeluarga tidak bisa membalas segala kebaikan Bapak yang di sana semoga Bapak sekeluarga selalu diberi kesehatan amin 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 oke oke terima kasih nanti ayo kita jalan ke sana sambil pulang jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini mudah-mudahan panjangan semuanya selalu diberikan kelancaran dalam aktivitas panjangan semuanya dan mudah-mudahan panjangan semuanya selalu diberikan kelanjaran dalam mencari sandang panjangan semuanya amin ya robbalalamin jadi terima kasih kepada orang-orang baik yang sudah masuk di petani yang berada di lokasi transmigrasi SP10 seperti Pak Hendrik dan Mas Sarjen dan yang lain-lainnya jadi supaya beliau lebih terbantu untuk dalam penanaman di pertanian di lokasi SP10 dan ikuti video saya dan jangan lupa subscribe like dan komen sekian-sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebarkan video ini Mas Umbran mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati